selamat menikmati nah hewan-hewannya itu yang dikenal seperti lobster, kepiting, udang, dan teritip nah tubuh krustasia ini terdiri atas dua bagian yaitu kepala dada yang menyatu yang biasa disebut cephalotorax dan perut atau badan belakang yang biasa disebut abdomen nah bagian cephalotorax ini dilindungi oleh kulit yang teras yang biasa disebut tarapaks nah krustasia atau udang-udang ini biasanya hidup di air tawar, laut, payau, dan sedikit sekali yang hidupnya di darat nah alat pernapasannya itu berupa insang dan paru-paru buku nah sistem peredaran dari krustasia ini terbuka yang beredar tanpa melalui pembuluh darah nah darahnya itu tidak mengandung hemoglobin melainkan mengandung hemosianid yang daya ikatnya terhadap oksigen itu rendah ekspresinya itu berupa kalenjar hijau yang menghasilkan cairan hijau nah biasanya itu terdapat pada dasar antena nah penjelasannya semasa gitu sekarang kita menjelaskan tentang udang ronggeng, rajungan, piting bakau, udang windu, udang faneme, serta mimi laut nah sekarang yuk kita saksikan nah yang pertama yaitu ada udang ronggeng nah udang ini memiliki bagian-bagian tubuh yaitu mata, flagel, rostum, antena, evelotera, perut, somit, talson, ropots, kaki renang, kaki jalan, dan pelipet nah udang ini termasuk udang spesies di laut dimana dia memiliki film ortopoda, kelas crustacea, ordo stomatopoda, familinya squillidae, dan jenusnya itu harspiosquilla nah jenus ini termasuk stomatopoda terbesar dimana memiliki panjang lebih dari 300 mm nah udang ini biasa disebut juga udang mantis dimana struktur tubuhnya itu sama seperti udang lain yaitu memiliki thorax, abdomen, serta talson nah ciri utama yang membedakan udang ini dengan udang yang lain yaitu dia memiliki kaki yang bisa berubah menjadi senjata nah habitatnya itu ada di pantai yaitu diantara terumbu karang serta pasir berlumpur nah dia bernapas dengan menggunakan insang dimana oksigen diekstrak oleh insang kemudian dia diedarkan oleh sistem ekspresi nah sistem peredaran darahnya itu yaitu terbuka nah alatnya itu ada jantung, ada embolun arteri, ada spendral dan dorsal, serta ada sinus nah dia itu punya cairan darah yaitu hemolimfe yang mengandung hemosianin yang untuk sebagai pemikat oksigen nah ekspresinya itu dia memiliki dua kelenjar hijau yang menghasilkan cairan hijau dimana dia lebih dari 90% dia mengeluarkan nitrogen dibuang dalam amoniak nah reproduksinya itu dia memiliki dua kelamin yang terpisah dimana ada jantan dan ada betina dimana sperma dikeluarkan oleh jantan dan telur dikeluarkan oleh betina nah dia mengalami pembuahan di luar serta dia memiliki manfaat loh nah banyak banget manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita yaitu menjaga kesehatan jantung, kesehatan mata nah untuk perempuan nih biasanya yang diet-diet nah udang ini bisa loh menjadi menu diet untuk para perempuan walaupun laki-laki juga nah terus lah ada nilai ekonomisnya juga udang ini bisa dijual nah sekarang kita gambar yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah yang kedua itu ada rajungan nah bagian-bagiannya itu ada ice, residue, swimming leg, merus, carpus, tectil, abdomen, thoracic, propondus, terapate, dan claw of clip nah rajungan ini nah rajungan ini dari film seperti dayung nah yang jantan itu biasanya lebih besar badannya daripada yang betina sedangkan capitnya juga yang jantan lebih panjang daripada yang betina nah terusnya warnanya itu ada di pasir atau yang berlumpur gitu lalu dia itu juga bisa di karang-karang serta di kedalaman laut hingga 65 meter nah dia itu bernafas dengan insang seperti kustas seha yang lainnya nah peradaan darah itu juga terbuka darah beredar tanpa melalui pembulu darah darah tidak mengandung hemoglobin tetapi dia melainkan mengandung hemosianin untuk mengikat oksigen nah ekskresinya itu dia melalui kelencar hijau yang terletak dalam kepalanya serta reproduksinya itu dia mengalami pembuahan di luar tubuhnya yaitu eksternal perkawinan terjadi pada musim panas biasanya serta ada jenis-jenisnya nih kepiting bakau ada portunus pelagicus ada portunus songwinotelentus yaitu rajungan bintang ada chariptis variantis yaitu ada rajungan karang nah ada manfaatnya loh rajungan ini nah manfaatnya itu bagi kesehatan tubuh yaitu bisa menurunkan berat badan menjaga kerusakan sel kesehatan jantung kesehatan mata nah dia juga memiliki nilai ekonomis yaitu jika di jual harganya itu mahal loh nah sekarang kita gambar yuk bagaimana bentuknya untuk rajungan selamat menikmati nah jesak selamat menikmati 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 serta reproduksinya itu secara seksual dia memiliki kelamin terpisah antara jantan dan betina dimana betina pergi untuk mencari tempat dia menetaskan telurnya serta setelah dewasa kepiting tersebut kembali lagi ke habitatnya atau ke air payau atau ke hutan mangrove serta jenis-jenisnya itu ada banyak loh ada sekilas serata yaitu kepiting bakau hijau sekilas transquibaria itu kepiting bakau ungu sekilas osianika sekilas paramamosiain yaitu kepiting bakau putih nah manfaatnya juga ada loh yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dimana ketika daun jatuh daun tersebut dimakan oleh kepiting maka mempercepat perurayan nah terusnya dia juga memiliki nilai ekonomis yaitu bisa dapat dijual di beberapa daerah nah sekarang kita gambar yuk bagaimana bentuk kepiting bakau terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! yang kelima ada udang windu udang windu ini memiliki bagian-bagiannya yaitu ada mata, antena, abdomen, ekor, kaki, serta cepalotora nah udang windu ini udang windu ini dari film artopoda serta kelasnya itu pustacea dia juga memiliki ordo, dekapoda, family-nya panaydaye serta jenisnya itu panayewus nah udang windu ini biasa disebut juga sebagai udang pacat nah dia memiliki kulit yang tebal dan keras dan dia memiliki 13 ruas yaitu ada 5 ruas kepala 8 ruas bagian dada nah serta di perutnya juga terdapat 6 ruas nah habitatnya itu dimana sih? dia itu bersifat euryaline dimana dia bisa dengan disalinitas tinggi atau disalinitas yang rendah nah terus bernafasnya dengan apa? dia bernafas dengan menggunakan kinsang O2-nya itu diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah peredaran darahnya itu terbuka darahnya mengandung hemosianin yang dapat mengikat oksigen terusnya ekskresinya itu ada kelenjar hijau yang mengeluarkan cairan hijau yang terdapat di bagian dekat antenanya nah bersifat dia sis reproduksinya dia memiliki jantan dan betina serta dia pembuahannya itu di dalam tubuh betinanya yaitu secara internal nah jenis-jenisnya itu juga ada loh ada paneus monodome paneus mariguensis dan paneus indicus nah manfaatnya banyak loh bisa dikonsumsi banyak mengandung protein, vitamin, fosfor, zat kapur, mineral pokoknya banyak sekali untuk kesehatan tubuh nah dia juga biasa dibuat pasta udang nah terusnya sebagai tepung untuk pakan udang serta kulitnya dimanfaatkan dalam industri farmasi bisa dijadikan kosmetik nah segitu nah sekarang kita gambar yuk bagaimana bentuk udang ini selamat menikmati terima kasih nah yang terakhir itu ada mimi laut nah mimi laut itu memiliki bagian-bagiannya Yaitu Delfan, Fence, Carapage At all eye, Walking like Median Ace Abdomen, Mouth, Dukil Dan Anus Dia itu dari Film Ortopoda Terusnya dia itu dari Kelas Merostromata Dia ordonya itu Siposura Familinya itu Lemulidaye Nah dia itu Bisa disebut sebagai Mimilaut Yang sekarang itu primitif Maksudnya itu kayak Udah gak ada apa sih Darang banget yang ada sekarang Karena dia dilindungi juga Karena udah mulai punah Nah dia itu terdapat tiga bagian Di dalam tubuhnya ada bagian Yang pertama itu bagian Depan Dia itu bentuknya seperti tapal kuda Yang kedua itu ada bagian tengah Tepinya itu terdapat duri-duri panjang Jumlahnya itu tergantung Jenis kelaminnya Nah yang ketiga itu ada yang paling belakang Menyerupai duniam panjang Dan runcing Disebut juga Duri ekor Nah tubuhnya itu Panjangnya sekitar 23 cm Sampai 24 cm Nah duri-duri Ekornya itu panjangnya Sampai 24 cm Nah habitatnya biasanya dimana sih Biasanya itu di perairan dangkal Atau di dasar laut gitu Yang lahannya basah Biasanya itu ada di pantai Nah pernapasannya itu Di balik kakinya itu terdapat insang Memiliki insang yang berbuku gitu Yang berfungsi untuk pertukaran gas pernapasan Dan kadang-kadang digunakan untuk berenang juga Nah peredaran darahnya itu terbuka alat jantung yang panjang Alatnya itu ada jantung yang panjang Tiga buah darah arteri Anterior Empat pasang arteri lateral Dan sinus Nah ekspresinya itu Ada empat kelenjak Cosa Tiap dua pasangnya terletak Pada sisi ampela atau bizar Nah reproduksinya itu secara seksual Dan bersifat dioceus Yaitu memiliki jantan dan betinanya Pembuannya itu secara eksternal Nah jenis-jenisnya itu ada Limulus Polipenus Kercinonos Scorpius Rotundicauda Itu Mimiranti Tapi Leus Gigas itu Mimibulan Nah manfaatnya apa sih? Ini tuh bisa dijadikan riset Medis Atau obatnya Jadi kayak misalnya Kita tuh Darahnya ini tuh darah biru Dimana kayak Ketika itu sebagai indikator Di darah seseorang itu bisa Ada virusnya atau bakterinya Atau enggak Ketika ditetesi Darah tersebut Nah disini juga Mimir laut Pada saat itu Bisa juga dikonsumsi Daging dan telurnya Makanya Kenapa Mimir laut itu sekarang punah Karena banyak diburu Kama orang-orang Makanya kita harus melindungi Ketika melihat Mimir laut Jangan diburu atau dimakan Nah sekarang kita gambar Yuk bagaimana bentuk Mimir laut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton